Intro Timnas Indonesia mencatatkan hasil positif Pada laga ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2020 Zona Asia Group G Setelah dalam 5 pertandingan sebelumnya tak pernah meraih poin Akhirnya Timnas Indonesia meraih poin perdana Melawan Thailand pada Kamis 2 Juni 2021 Diketahui pada laga ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2022 Zona Asia Group G Timnas bermain imbang dengan skor 2-2 Melawan Thailand di Stadion Al-Maktaum Dubai Uni Amerit Arab UEA Pada Kamis 3 Juni 2021 2 goal squad Garuda dicerta Kadek Agung pada menit ke-38 Dan Evan Rimas pada menit ke-59 Dengan hasil ini Indonesia akhirnya meraih poin pertama di Group G Seperti diketahui pada 5 laga sebelumnya Evan Rimas dan kawan-kawan mengalami kekalahan Hasil imbang Timnas Indonesia ini membuat persaingan klasemen sementara semakin ketat Jika Timnas Indonesia meraih poin tidak demikian halnya dengan Timnas Malaysia Tim negeri jiran tersebut takluk atas Uni Emirat Arab UEA dengan skor telah 0-4 Hasil lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022 berdampak pada daftar peringkat FIFA Dikutip dari Instagram at Liputan Timnas Meskipun memperoleh hasil imbang, Indonesia diprediksi mendapat poin 4.88 Sedangkan Thailand berkurang 4.88 karena lebih tinggi peringkat FIFA dari Indonesia Dengan tambahan poin Indonesia naik 2 peringkat menjadi 172 Sedangkan Thailand turun peringkat menjadi peringkat 108 Sementara Malaysia yang kalah 0-4 dari UEA harus kehilangan 6.11 poin Dan turun 4 peringkat menjadi peringkat 158 Sedangkan UEA meraih tambahan 6.12 poin dan naik 1 strip menjadi peringkat 58 Sementara itu laman resmi FIFA belum memperbarui daftar peringkat FIFA FIFA masih menampilkan daftar peringkat ke-27 Mei 2021 Dalam daftar tersebut, negara Asia Tenggara dalam peringkat tertinggi yakni Vietnam di peringkat 92 Untuk peringkat 5 besar FIFA yakni Belgia, Perancis, Brazil, Portugal, dan Inggris Terima kasih telah menonton!